Intro Kisah Nabi Ilyas Alayhi Salam lengkap A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Ilyas Alayhi Salam adalah Nabi dan Rasul yang ke-19 setelah Nabi Sulaiman Alayhi Salam Nama Ilyas bin Yasin Usia 60 tahun di bumi Triode sejarah 910-850 sebelum masehi Tempat diutus La'abaf Lebanon Tempat wafat diangkat Allah ke langit Sebutan kaumnya bangsa Indonesia Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 4 kali Nabi Ilyas Alayhi Salam merupakan keturunan keempat dari Nabi Haruh Alayhi Salam Yang diangkat menjadi Nabi pada tahun 870 sebelum masehi Dan ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Indonesia dan Bani Israel Yang menyembah berhala bernama Ba'al di kota Ba'labak Kota Ba'labak diambil dari nama berhala yang mereka sembah Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran Menurut kisah Islam dia tidak wafat tapi diangkat ke sisi Allah Nabi Ilyas Alayhi Salam yutus kepada penduk Ba'labak Sebala barat kota Damascus di Manong Timur sekarang Yang mengejak kaumnya beribadah hanya kepada Allah Dan meninggalkan penyembahan terhadap patung yang mereka namakan Ba'al Hal inilah yang mengakibatkan mereka menghani-hani Ibn Abbas mengatakan bahwa Ilyas adalah paman Nabi Ilyasa Namun betapapun diginya Nabi Ilyas berdakwah kaumnya tidak mau mendengarkannya Maka Allah menghukum mereka dengan azab di dunia dan di akhirat Selepas kematian Nabi Suraiman Alayhi Salam Kerajaan telah mengalami perpecahan Pengaruh setan telah berleluasa Menurut saya yang beragama dejek-ejek Undang-undang Somania telah membunuh kebanyakan golongan Yang mengetahui dan mengikuti akidah yang sebenarnya Pengaruh kejahatan menjadi semakin buruk Dan Allah telah mengantar Nabi Ilyas Alayhi Salam Untuk memulihkan manusia pada zaman pemerintahan Raja Ahab dari Israel Nabi Ilyas Alayhi Salam berusaha bersungguh-sungguh Untuk menyelamatkan manusia daripada mempercayai banyak Tuhan Dan melarang mereka menyembah tirian baal Nabi Ilyas juga menesatin manusia untuk menyembah Allah Dan mengelakkan diri dari pada melakukan kejahatan Apabila usaha nyata dihiraukan dan tidak membuahkan hasil Nabi Ilyas tiba-tiba muncul sebelum Raja Ahab dan Tukang Telik yang memberitahukan Akan ada arus jelas banjir besar dan kebuluran kelaparan Yang akan melanda negeri tersebut Nabi Ilyas Alayhi Salam juga memberitahu Yang Trianda tidak mempunyai kuasa untuk menahan bencana tersebut Para penduduk tidak mengindahkan amarannya Dan tidak mengubah kepercayaan mereka Nabi Ilyas akhirnya terbukti benar Dan seluruh negeri dilanda banjir besar Dan rakyat mengalami kelaparan Setelah dua tahun Nabi Ilyas memohon Allah Mengelunikan belas kasihan dan keampunannya Kepada penduduk yang kelaparan itu Mereka telah mengakui kekuasaan Allah Dan merasa sangat menyesal Juru selepas arus jelas berhenti Dan Allah telah menarik kembali kesumpahannya Allah telah menyuruhnya memanggil Al-Yaksa Menggantikannya Nabi Ilyas melaksanakan perintah Allah Dengan penuh ketaatan Dan hilang secara misteri Terdapat satu petikan dalam ayat Al-Quran Yang berbunyi Pada surat 38 Ayat 48 Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasah, dan Zulkibri Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik Kisah Nabi Ilyas AS Dan Al-Quran Selesailah halaman kehidupan di dunia Dan mereka dirikan dihadapan Allah Pada hari kiamat Allah menciptakan tersebut Dalam firmanya Dalam surat 37 Ayat 123-132 Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasu-rasu Ingatlah Ketika ia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu tidak bertakwa Patutkah kamu menyembah Baal Dan kamu tinggalkan Sebaik-baik pencipta Yaitu Allah Rabu Dan Rab Bapakmu Bapakmu Yang terdahulu Maka mereka merusakannya Karena itu mereka akan diseret ke neraka Kecuali Hamba-hamba Allah yang dipersihkan dari dosa Yang mendapat surga Dan kami abadikan untuk Ilyas Ujian yang baik Di kalangan orang-orang yang datang kemudian Yaitu Kesejahteraan Dilimpahkan atas Ilyas Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi balasan Kepada orang-orang yang berbuat baik Sesungguhnya Ia termasuk hamba-hamba kami Yang bertambah Demikian Kisah Nabi Ilyas AS Yang diutus kepada bangsa Indonesia Di Baklabak, Lebanon Semoga bermanfaat Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton